Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Nabhan Basri Dari Produs Sistem Informasi Kelas B semester 1 Disini saya akan menjelaskan tentang Sedikit tentang pengertian fiil Pengertian fiil Fiil adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa Yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu Yaitu lampau sekarang dan yang akan datang Dan ada pun macam-macam fiil Yaitu sebab ada tiga Yang mana sebagai berikut Fiil Madi, Fiil Mudarik dan Fiil Amar Kita menjelaskan satu persatu tentang fiil madi Fiil madi adalah kata kerja yang menunjukkan Arti suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau Dan ada pun tanda-tanda fiil madi Yaitu huruf akhirnya berharokat fatha Di akhir zahirah jelas maupun mukadarah diperkirakan Harokat zahirah jelas maupun come help Contohnya Cai mati Rumah da'anaha acah Dan akhir Kata bisa dimasukkan zomir rafa'a Contohnya faa'altu nasortu dan di akhir kata bisa dimasukkan tak dan tak dan taknis dan taknisah taksukun yang bermakna perempuan, contohnya fatahat ketabat kolat dan jahat dan kita lanjut dengan fi'il mudari fi'il mudari fi'il mudari adalah kata yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi tanda-tanda fi'il mudari sebagai berikut salah satu diawali salah satu huruf zayda yaitu tambahan yang berjumlah ada empat yaitu alif, ta, ya, dan nun contohnya la yusminu wa la yugni min ju' la tasma'u fi'ha lagiyah dapat diawali oleh amil nasab kata yang menyebabkan fi'il huruf akhirnya berharokat fatah amil nasab itu seperti an, lan, kaya, izan dan lain-lain contohnya yuridullahu an yukhaffifa'inkum la nabaraha'alayhi ha'kifin dapat diawali oleh amil jazam kata yang menyebabkan fi'il huruf akhir berharokat sukun amil jazam itu seperti lam, lama, alam, alamba, la, dan lain-lain contohnya dan ada pun tanda-tanda fi'il madhi fi'il mudhore dan fi'il amar dan kita berlanjut dengan fi'il amar fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah atau untuk melaksanakan pekerjaan dan ada pun tanda-tanda fi'il amar biasanya diakhir dengan berharokat sukun contohnya kola adhaf fa man tabi'aka minhum bisa dimasukkan waw jama' waw yang menunjukkan arti banyak contohnya wawqimu salata wa atuz zakah warukaruma ar-waki'in demikian video singkat yang menjelaskan tentang fi'il dan macam-macam fi'il dan mohon maaf jika ada kesalahan dan dalam pengucapan kata yang susah untuk dimengerti lebih kurangnya saya mohon maaf wallah muhafiq ila akwamil tariq summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati